Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Bahasan kita kali ini adalah khusus untuk Anda yang sedang mempertimbangkan untuk memutuskan hubungan dengan pasangan. Akan saya sebutkan beberapa hal yang tidak sebaiknya Anda jadikan alasan untuk berpisah. Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Bahasan kita kali ini khusus untuk Anda yang sedang mempertimbangkan untuk memutuskan hubungan dengan pasangan. Akan saya sebutkan beberapa hal yang tidak sebaiknya Anda jadikan alasan untuk berpisah adalah benar bahwa tidak semua hubungan bisa bertahan selamanya. Ada kalanya kita harus bisa berbesar hati dan mengakui bahwa kesempatan kita dengannya perlu diselesaikan sampai di sini. Tetapi tidak sebaik bila Anda memutuskan berpisah karena sejumlah alasan berikut. Yang pertama jangan buru-buru memutuskan pisah hanya karena Anda merasa bahwa pasangan bersikap cuek. Sebab bersikap cuek bukan berarti kurang sayang bisa jadi memang sikapnya demikian. Atau pasangan berharap Anda bisa menjalin hubungan tanpa merasa terkekang. Ingat hanya karena seseorang tidak mencintai kita dengan cara yang kita inginkan bukan berarti orang itu tidak mencintai kita sepenuh hati. Kemudian yang kedua jangan pula terburu-buru minta putus hanya karena Anda merasa bahwa pasangan lebih mementingkan pekerjaannya. Orang kerja keras pasti ada alasannya untuk membahagiakan orang tuanya mungkin atau bahkan untuk membahagiakan Anda dan membangun masa depan bersama Anda. Justru sebaliknya bersyukurlah bila memiliki pasangan yang rajin dan siap berjuang untuk Anda. Lalu yang ketiga pasangan Anda jarang memberikan kejutan tidak seperti yang Anda lihat di televisi, tidak seperti juga yang Anda tonton dalam drama Korea. Bagaimanapun juga hidup ini adalah realita meskipun surprise atau kejutan tidak lantas bisa dijadikan takaran untuk mengukur rasa sayang seseorang. Justru ketika pasangan Anda jarang memberikan kejutan, tiap pengorbanannya untuk Anda akan menjadi lebih estimual. Lalu yang keempat jangan lupa memutuskan berpisah hanya karena hubungan Anda tidak nampak seindah hubungan orang lain. Tidak selengket yang dipamerkan kawan-kawan Anda di media sosial, mengombar foto romantis bukanlah bagian dari kebahagiaan. Tidak perlu Anda merasa kecewa bila pasangan Anda enggan memamerkan hubungan ini, karena tidak semua orang bisa memamerkan hubungan. Lalu yang kelima, Anda merasa bosan, padahal bosan adalah fase yang wajar dalam sebuah hubungan. Ketika Anda sudah berhasil melewati fase bosan ini, hubungan Anda akan merasa lebih menarik dari sebelumnya. Jika baru merasa bosan saja Anda sudah menyerah, maka tidak akan berkesempatan untuk merasakan masa-masa yang jauh lebih indah. Lalu untuk yang keenam, jangan meninggalkan seseorang hanya karena masa lalunya kurang baik. Tiap orang punya masa lalu, tiap orang bisa berubah, bisa belajar dari masa lalu itu. Masa lalu dia adalah hak dia, masa sekarang dan masa depannya bisa kita bangun sama-sama. Kalaupun masa lalunya tidak baik, Anda harus tetap bisa menjadi baik. Cukup bijak untuk menilai, apakah dia telah menjadi orang yang berbeda? Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh, jangan memutuskan berpisah hanya karena mendengar gosip, bahwa dia dekat dengan orang lain. Terutama bila gosip ini sama sekali tidak berdasar, tidak dapat membuktikan daripada mendengarkan omongan orang lain. Lebih baik dengarkan pasangan Anda, nilailah sendiri apakah dia memang jujur, setia, kalaupun ada yang perlu Anda ketahui, maka carilah kebenaran ini sendiri. Jadi, jangan biarkan hubungan Anda disetir oleh gosip buatan orang lain. Dan itulah ketujuh hal yang tidak semestinya kita jadikan alasan untuk berpisah. Bila ketujuh alasan ini tidak terbayang di benak Anda, maka lebih baik pertimbangkan dulu. Jangan buru-buru minta berpisah dari pasangan Anda. Akhir kata dari saya cukup sekian, terima kasih telah menyaksikan. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Saya doakan hubungan Anda bisa langgang dan bahagia dan tetap harmonis.